Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel NHK Helmet hari ini saya akan mempraktekan cara memasang busa pipi dan busa interior dari NHK Gladiator caranya simpel saja yang pertama kita letakkan helm NHK Gladiator seperti ini kedua kita buka visornya untuk mempermudah pemasangan ketiga kita ambil busa interiornya terlebih dahulu lalu kita masukkan busa interior seperti ini agar pemasangan lebih mudah selanjutnya adalah disini teman-teman bisa lihat ada 3 buah penahan dari busa interior kita harus pasang ini terlebih dahulu caranya adalah selipkan penahan busa interior dengan cara seperti ini satu per satu hingga terpasang dengan baik dan juga pastikan penahan busa interior benar-benar telah terpasang dengan sempurna oke penahan busa interior telah terpasang selanjutnya adalah kita akan memasang bandela dari busa interior simpel saja caranya kita tinggal pegang busa interior seperti ini miringkan lalu tahan dudukan bandela seperti ini lalu teman-teman tinggal dorong satu per satu dudukan bandela secara hati-hati jadi apabila kita memasang dudukan bandela secara tidak hati-hati maka dudukan bandela berpotensi patah oke sekarang dudukan bandela telah terpasang dengan baik selanjutnya adalah kita akan memasang busa pipinya disini teman-teman bisa lihat ada petunjuk kiri dan kanan dan juga disini teman-teman bisa lihat ada tiga buah kancing yang harus kita pasang dan penahan busa pipinya pertama kali yang harus kita lakukan adalah selipkan penahan busa pipi seperti ini lalu kita pasang kancing busa pipi dengan cara dorong busa pipi sesuai dudukan kancing yang tersedia satu per satu seperti ini hingga terdengar bunyi klik yang menandakan busa pipi tersebut telah terpasang dengan baik lanjut kita lakukan hal yang sama pada sisi satunya dengan cara selipkan busa pipi seperti ini lalu dorong busa pipi sesuai dudukan kancing yang tersedia satu per satu hingga terdengar bunyi klik seperti ini yang menandakan busa pipi telah terpasang oke demikianlah tutorial cara memasang busa pipi dan busa interior dari anakah gladiator selamat menikmati